Halo guys, gue Zelo Lintars dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue pengen sedikit bikin gitu tentang perkembangan dari power, divine power, di saat udah patch yang terbaru terakhir ini guys. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam video, jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys, buat kalian yang belum like dan belum subscribe. Oke, let's go! Oke guys, jadi ini gue record tanggal 7 ya, dimana ini tuh berarti kayak 1 minggu, lebih sehari ya, 8 hari setelah patch terbaru guys. Nah, disini gue akan ngeliatin mungkin sedikit bikin guide progress juga gitu ya, selama 8 hari ini guys, dan perkembangan itu seberapa jauh gitu ya. Ya, seperti kalian tau, kita tuh mendapatkan banyak banget fitur tambahan di patch terbaru ini dan membuat CP tuh progressnya jadi kenceng banget guys. Damage kita jadi signifikan banget, naiknya yang tadinya ratusan juta, jadi bisa miliaran gitu ya. Jadi bener-bener berasa banget nih di update yang sekarang ini. Nah, dan selama 8 hari ini juga gue bener-bener mencoba nge-progress semaksimal mungkin tanpa nge-spend nyanberry ya guys ya, dan gue juga ngehemat diamond gitu ya guys. Jadi buat kalian, mungkin ini bisa jadi patokan untuk yang free player gitu, seberapa CP-nya tuh harusnya naik ketika patch ini, patch job 3 gitu. Dan tentu aja buat kalian yang spend ya, lot spender, min spender, dan high spender ya tentu aja, perkembangannya akan harus lebih jauh daripada yang gue liatin ke kalian di video kali ini guys. Oke, seperti kalian liat di video terakhir gue tentang Sage ya, dimana itu tuh CP gue terakhir ya itu adalah 400 ribu pas ya. 400 ribu lebih sedikit gitu guys, lebih kayak berapa ratus atau seribu kalau nggak salah ya, lebih seribu lah gitu. Nah sekarang disini CP gue 450 ribu guys, dimana berarti nambah 50 ribu CP dalam waktu 8 hari. Dan ini bener-bener murni, nggak ada yang gue beli ya, bener-bener semuanya resource dari free player content kayak gitu guys. Nah, jadi ya seperti kalian tau gue cuma beli nyanlisense doang ya, buat beberapa bulan terakhir ini, gue beli nyanlisense dan beli pas doang. Dan nyanlisense-nya tuh nggak gue pake sama sekali. Ini kenapa berkurang? Karena kepencet di pouring deck ya, 3 kali guys ya. Gue hilang 1.500 nyanberry dan nggak jadi apa-apa guys, dapet sampahan doang guys. Ya jadi, kepencet tuh bener-bener fatal banget ya, harusnya gue kayak ada 3.900 sampai 4.000 ya. Cuman yaudah nggak apa-apa guys. Nah jadi disini intinya 8 hari ini, gue akan ngeliatin progres apa aja yang gue lakuin, sampai nambah 50 ribu CP gitu ya. Nah jadi seperti tadi udah gue bilang juga, pastiin kalian yang nge-spend, yang low-spend, yang mid-spend, yang high-spend, harusnya jauh-jauh-jauh lebih di atas 50 ribu progres ya guys. Oke, jadi 5 ribu ini apa aja yang gue naikin, gue akan coba nge-list dan dimulai dari yang pertama guys ya. Oke, dimulai dari pertama itu adalah tentu aja perubahan ke job 3. Ada beberapa orang yang bilang bertahan aja di job 2, nggak usah pindah ke job 3, itu menurut gue kesalahan yang fatal guys. Jadi pastiin kalian job apapun ya, di 3 sebelah kanan, mendingan kembali aja, kembali ke 3 kiri dan balik ke job 3. Walaupun kalian free player, karena konten free player untuk job 3 ini juga tinggi banget ya, banyak banget, drastis banget pendapatannya. Kalo misalkan kalian tuh nggak berubah jadi job 3, itu rugi parah banget guys. Mendingan kalian balik dulu ke job 3 yang ada sekarang, dan nanti kalo misalkan kalian sage atau paladin, bisa pindah lagi nanti ketika job 3, job kalian tuh rilis. Nah itu tentu aja semua resource dari job 3-nya, dari job level-nya, dari skill-nya, dan juga dari bonus attack-nya ya, bonus stat-nya disini guys. Ada beberapa hal lagi kayak skill barunya di job 3 gitu. Pokoknya semua yang berkaitan tentang perubahan dari job 3-nya itu tuh akan menambah CP kalian yang gede banget guys. Nah ditambah lagi itu adalah tone season 2 yang mild storm. Buat kalian yang udah job 3, saran gue kalian pake mild storm guys. Banyak juga orang yang bilang, tahan aja di daun merah, nggak usah ganti ke mild storm. Saran gue itu jangan dilakukan guys. Mendingan kalian pindah aja ke mild storm, karena contohnya di daun gitu, kita nggak bisa mendapatkan set yang ngesupport job 3 guys. Oke, gue nggak tau di job yang lain, seberapa ngaruhnya gitu ya, mild storm. Cuman untuk match ya, warlock paling nggak, ini ngaruhnya fatal banget guys. Kalo misalkan kalian pake daun doang gitu ya, se-daun-daunnya kalian ya, pake daun scapter gitu, kalian tuh nggak punya set yang namanya Thanos guys. Nggak punya set yang namanya Thanos. Nggak ada sama sekali. Nah, sedangkan set kita tuh di mild storm, itu adalah set yang namanya Thanos. Dimana Thanos ini bakal nge-boosting banget ya, kombo di warlock yang nggak didapetin di daun. Nah, jadi selain dari jadi warlocknya gitu, jadi job 3-nya, ganti equip ke set mild storm, juga bakal signifikan banget perubahannya. Kalian mungkin bakal rugi 1 stat ya, dari daun gitu, eh, dah ya, dari daun ya. Daun kan 4 statnya ya, kalo misalkan kalian pindah ke mild storm kuning, cuman 3 statnya. Cuman nggak masalah guys, basic dari setnya juga bakal meningkat, CP kalian juga meningkat, dan power kalian juga meningkat. Jadi jangan segan-segan buat pindah ke set mild storm, walaupun cuman kuning guys ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah jadi warlocknya, jadi job 3-nya. Yang kedua adalah equip mild stormnya, itu yang harus banget kalian ganti setelah kalian tuh jadi job 3. Dan yang ketiga nih, hal yang ketiga yang bisa kalian manfaatin juga buat naikin CP di patch terakhir ini, yaitu adalah Nexus guys. Ini kalian bisa patokan sama yang gue kasih lihat sekarang, Nexus yang gue bikin ini guys, build, progress Nexus gue ini tuh, belum sama sekali ada yang gue naikin. Makanya tadi gue bilang, kalo misalkan kalian yang nge-spend ya, kalian nge-spend diamond kalian, nge-spend yanberry kalian gitu, beli perlengkapan Nexus pake yanberry, tentu aja bakal jauh-jauh banget, lebih tinggi CP-nya, karena ini sama sekali nggak gue naikin ya, nggak gue upgrade aja, cuma gue penuhin doangnya isinya gitu ya. Ini tuh udah menambah CP yang signifikan banget guys. Pastiin kalian udah mendapatkan 3 talent, dimana tuh udah ada 7 grid ya, kayak gini, udah gue jelasin di guide tentang Nexus engine, bisa baik lo ke Nexus engine ya, buat kalian yang bingung gitu. Dan kita tinggal ngebuka aja setiap minggunya, sesuai sama batasnya ya, kalo nggak salah 5 seminggu guys. Yang pasti wajib banget kalian beli. Yang mana sih? Nah ini guys, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk progress Nexus ini, harusnya kalian lebih jauh daripada gue, harusnya kalian, kalo misalkan udah spend ya, bisa mendapatkan Nexus yang bagus, modulnya gitu, bisa langsung di upgrade, dan menambah power yang signifikan parah guys. Nah, ini gue nggak hokinya guys ya, pertama nggak hokinya adalah, setiap gue ngebeli pake Nexus, setiap gue ngebeli pake Nexus shop yang disini guys, yang E ini guys, belum pernah sekalipun mendapatkan yang merah guys. Nah, jadi gue udah 3 kali ya dapetnya, eh 2 kali berarti ya, 2 minggu ya, yang satunya support, yang satunya defense. Dan gue juga udah buka 2 kali ya, yang D dua-duanya support. Jadi, ya kurang hoki lah ya gue di Nexus, jadi gue belum upgrade, gue sabar aja, gue mau pastikan dulu gitu, modul mana yang gue pake, biar gue nggak terlalu banyak ngebuang diamond, untuk nge-transfer guys. Nah, cuman kalian yang nggak keberatan buat upgrade, upgrade aja bakal nambah CP yang signifikan banget, dari Nexus. Jangan lupa set talentnya, ini juga penting banget guys. Jadi set talentnya harus kalian cari yang berguna buat kalian, buat warlock tentu aja elemental orb, dan blazing spark ya, buat kalian yang mainnya elemen. Kalo misalkan yang main ghost, tentu aja alter time sama soul expansion, kayak gitu. Nah, pastikan juga kalian memperbanyak ya, memperbanyak, atau semaksimal mungkin kalian pake set yang modul yang E, karena modul yang E ini biasanya udah pasti ada 2 biji start spesial gitu guys, yang tentu aja menambah CP kalian lebih banyak, daripada yang nggak ada start spesialnya. Kayak gitu bersih guys. Oke, nomor 3 adalah Nexus. Nomor 4 ya, yang menambah progress jelas banget, yaitu adalah Nebula guys. Nah, jadi disini juga Nebula, kalian bisa ambil, bisa lihat guide-nya dari Nebula, gue udah bikin guide-nya Nebula juga, disitu gue ngasih beberapa pertimbangan. Nah, disini gue udah di 76 star ya, gue nggak tau kalian berapa, gue udah di 76 star, jadi gue bener-bener XP brutal, gue udah nggak nyari card lagi ya, nyari Nebula dulu gitu. Jadi target gue adalah, gue bisa ngeberesin ring 3, dan gue bisa ngambil beberapa hal penting di ring 4 ya, kayak PVP fatality, ini ada elemental damage juga gitu guys, sama ada nambahin recover ward ya, dan juga ini guys, bisa ngurangi, ngereduce damage ya, ketika udah ngelewatin dari 35% ward kita gitu, ini untuk PVP guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian tuh udah lewat orbit 3 ya, ring 3, kalian bisa pindah ke orbit 4, dan bisa nge-progress lagi, walaupun semakin tinggi star kalian ya, stellar kalian, semakin banyak juga XP yang didapetin, yang ditukar gitu, cuman nggak masalah, sekarang lagi kebantu banget sama Gallop ya, jadi sebisa mungkin kalian cari XP semaksimal mungkin, buat maksimalin Nebula, karena kalau misalkan nggak ada Gallop ya, nggak ada event Gallop untuk nyusul progres Nebula ini, rada berat guys, buat naikin Nebula, karena ini sekali tuker aja tuh udah 120 miliar, 120 juta, sorry, 120 juta XP, kalau lagi, gue grinding ketika lagi Gallop sekarang ini, sehari mungkin kayak bisa 500-600 juta XP gitu ya, karena lagi Gallop, kalau misalkan nggak Gallop mungkin, ya jauh banget di bawah itu, dimana nukernya jadi semakin lama lagi, nah jadi pastiin kalian sekarang cari XP segeri-gerinya, buat nuker stellar point guys, yang pertama di Nebula, yang kedua yaitu adalah masalah, Astral Sign sama Ymirter, nah gue nggak tau kalian udah level berapa, disini gue udah level 60, udah kebuka yang level 60, dan ya gue udah mulai progress slow lagi ya, gue 0,8 berhenti sekarang, karena yang level 80-nya tuh, udah belum ada gitu ya, startnya belum ada, jadi nggak ada alasan buat buru-buru ke level 80, jadi mendingan resource-nya disimpen, buat memperpanjang waktu Nebula kalian, kayak gini guys, jadi kalian harus memperpanjang tiga-tiganya, by the way, dengan resource yang berbeda ya, dan yang level 60 resource-nya 700 ribu, ini buat kalian yang pengen tau guys, untuk menuhin 700 ribu ini ya, kalian ngorbanin 364 anomalous iron, itu baru setengahnya guys, nah jadi kalian tuh harus, ya mungkin 600 anomalous iron, buat nge-extend waktu yang tier 3-nya doang, ini belum yang tier 2 ya, gitu, jadi pastiin kalian menghemat aja guys, ya saran gue kalian menghemat aja, jadi jangan terlalu buru-buru buat naikinnya, ini kenapa gue buru-buru banget ya, ke level 60, karena gue bener-bener pengen tau potensinya guys, yang di level 60 ini guys, gue bener-bener pengen cari tau gitu ya, sebenernya kompo maksimal tuh dari mana gitu, dari tetra, atau dari buku, atau dari keduanya, dan lain sebagainya, jadi gue harus cepet-cepet ke level 60, buat ngebuktiin tuh semua guys, nah jadi buat kalian mungkin bisa pelan-pelan aja naikinnya, cuman kembali lagi ke kalian, yang terserah kalian, mau cepet-cepet kayak gini, kayak gue gini, atau mau lambat-lambat, asal selamat gitu, gapapa juga, kayak gitu, nah dari mana bisa langsung ke level 60 guys, dari mana gue bisa langsung naik tiba-tiba ya, dari level 28 ke 60, dari cara kelima nih guys, guide kelima, gimana cara buat ngaikin CP gitu, yaitu adalah dari Alfheim, ya emang basic banget guys, tapi guys, setelah kalian tuh udah berubah job 3 guys, damage kalian tuh jadi gede banget ya, berkali-kali lipat lebih gede guys, dan kalian tuh bisa menjalankan Alfheim dengan sangat easy, tanpa counter card sama sekali guys, asli gue bener-bener effortless banget guys, gue ngerjainin auto sambil nonton gitu ya, auto lagi masuk lagi, auto lagi masuk lagi, sampai maksimum di level 490 guys, karena 491 harus level 109 ya, kayak gitu, yang tadinya tuh gue cuman kayak level berapa ya, 350 kalau gak salah ya, bisa diprogress dengan sangat mudah, tanpa effort ke 490-491, nah dimana guys, kita bisa mendapatkan banyak banget-banget-banget-banget spirit do, sama pet training dairi 1 dan 2, nah, semua pet training dairi yang gue dapetin dari Alfheim tadi tuh guys, dari level 300 ke level 490 guys, semuanya gue buang ke nebula sampai level 59 atau 60 gitu, kalau gak salah kemarin, 59 kalau gak salah ya, gue buang sampai nebula gue level 59, dan masih ada sisa, sisanya gue simpan ya, dimasukin aja ke pet gitu, misalkan kalian butuh, untuk time standing dan kurang, jadi sebenernya, menurut gue nih guys, resource utama kalian untuk mainin nebula ini, itu adalah anomalous iron sama spirit do guys, ini bisa kalian dapetin tiap hari, anomalous iron juga sama ya, dengan cara nge-dismantle Verus, nah, kalau misalkan kalian kurang guys, ini ya, misalkan kurang untuk nge-extendnya, karena kita harus nge-extend 7 hari sekali guys, ya, yang di bawah ini guys, tiga-tiganya, selama 7, setiap 7 hari tuh harus diperpanjang waktunya, kalau misalkan resource-nya kurang, nah, baru kalian cari resource yang lain guys, cuman sejauh ini, setelah gue hitung-hitung guys ya, setelah gue hitung-hitung, kalau misalkan kalian rajin gitu ya, ngejalanin wiki dan segala macam, gue rasa anomalous iron kalian bakal cukup buat nutup semuanya, asal ya gak dipake gitu ya, jadi kita gak usah pake lagi anomalous iron, dan anomalous ironnya ini kalian pake untuk time extending aja gitu, jadi kalian bisa tetep buat naikin level path asis kalian gitu guys, atau buat nanti nge-progress ke level 80, gitu kalau udah kebuka, kayak gitu guys, gampang ya, jadi kalian bisa menembakkan banyak banget power dari nebula dengan cara alfame guys, jadi nebula dan alfame tuh bener-bener berpengaruh ya, ya gue rasa mungkin banyak dari kalian yang ngelupain alfame gitu guys, karena mungkin ini kayaknya sekedar dapet ini doang ya, cuman ketika nebula dibuka, ini bakal penting banget, dan bisa menjadi CP yang bener-bener signifikan banget guys, dan setelah nebula 60 tuh powernya tuh berasa banget guys, pasifnya dari nebula berasa banget guys, jadi pastiin kalian bisa ngikutin, bisa ngejalanin alfame sampe ke 490 ya, ini bener-bener gampang tuh gampang banget guys, segampang-gampangnya gampang, auto, merem guys pokoknya guys, karena disini juga sugest powernya tuh hanya 370 ribu aja, sedang kita udah 400an ribu ke atas gitu ya, jadi buat kalian yang udah 400 ribuan, dan ngerasa susah di alfame sampe kesini, berarti ada yang salah guys, entah dari buildnya, atau entah gimana lah gitu, mungkin saran dari gue, kalian bisa pake sigil campur, ada sigil yang memperkuat diri juga, kayak immortal body gitu ya, jadi kalian gak gampang mati gitu guys, sisanya tinggal auto aja, tanpa perlu counter card pun bisa menang guys, oke jadi kalian pastiin, galanin alfame guys, dan progress yang terakhir tentu aja, dari event yang sekarang ini, event awakening ini juga, masih dalam satu rangkaian patch sekarang, dan ini menambah banyak banget resource kalian, yang bikin power kalian tuh, jadi banyak banget naiknya guys, tentu aja kalau misalkan kalian tuh udah ngeberesin semua questnya, dapet banyak banget bulu ya, bulu, cookie, dilat, ya apa namanya, precious sigil pack, diamond, sunshine kiwi, title, pokoknya banyak banget yang bisa kalian dapetin, dari event kali ini, jadi menurut gue ketika kalian tuh udah ngeberesin semua eventnya dengan maksimal ya, gue rasa kalian emang bakal nambah, CP gitu ya, secara gratis, hanya mengandalkan dari resource ini aja, dan termasuk juga dari item apa yang kalian pilih di event store, event kali ini, kayak gitu guys, dan oke ya, jadi itu adalah 6 ya, 6 hal yang membuat CP kalian bisa naik signifikan, ini gue tuh seminimal mungkin, nah jadi 50 ribu kenaikan CP ini bisa kalian jadikan patokan ya, buat kalian naikin DP, kalau misalkan kalian belum 50 ribu, berarti ada yang kalian lupa kerjain, atau kurang kerjain gitu ya, jadi gak maksimal, dan tentu aja, lagi-lagi gue bilang, kalau misalkan kalian yang spend, bakal harusnya lebih lagi jauh dari 50 ribu, jadi buat kalian yang udah spend, tapi gak nambah segitu banyaknya, berarti ada yang salah, atau ada yang lupa kalian jalanin, jadi pastiin kalian checklist ya, semua yang tadi gue kasih tau dari awal, dan oke, kayak gitu aja video kalian ini, jangan lupa di like dan di share guys, ke temen-temen kalian yang lain, yang siapa tau butuh, tentang informasi progres, pengembangan CP kalian, dan seperti biasa, sampai ketemu di video gue yang lain, see you guys, bye bye,